Buat anggapin pengen pasir-pasir Mantang yang terbuang, kata-kata perpisahan dari seorang Sutan Ziko untuk Persija Jakarta. Penyerang muda asal Indonesia, Sutan Ziko telah mengakhiri hubungannya dengan Persija. Melalui akun Instagram pribadinya, Ziko pun mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Persija yang telah dibelanya selama 3 tahun. Pemain kelahiran tahun 2002 itu berterima kasih sudah mendapatkan kepercayaan dari Macan Kemayoran selama ini. Rasa terima kasih Ziko ditujukan untuk pelatih hingga staff Persija. Assalamualaikum, terima kasih untuk waktunya 3 tahun, kata Ziko, dilansir bola sport dari akun Instagram pribadi sang pemain. Banyak pelajaran yang saya dapat selama 3 tahun di Persija. Terima kasih kepada seluruh pelatih, pemain dan staff Persija telah memperlakukan saya seperti keluarga, kata Ziko. Ziko memiliki beberapa harapan untuk Persija. Pemain asli kelahiran Jakarta ingin melihat Persija semakin berprestasi. Sukses untuk kita semua dan semoga semakin berprestasi, kata Ziko. Cinta ini tulus untukmu Persija pesan terakhir sang pemain. Sultan Ziko pergi dari Persija untuk bergabung ke klub Liga 2, milik Atta Halilintar yakni PSG Pati. Sulit mendapatkan tempat utama merupakan alasan Persija membiarkan Ziko hengkang. Direktur olahraga Persija, Ferry Paulus bilang, Ferry berharap Ziko bisa mendapatkan tempat di PSG Pati untuk terus mengasah kemampuannya. Persaingan di lini depan tim utama Persija saat ini tidak menjadi tempat berkembang yang pas untuk Ziko, kata Ferry, dilansir bola sport dari laman resmi klub. Setelah berdiskusi, kami bersepakat bermain di level Liga 2 adalah yang terbaik untuk perkembangan karir Ziko, kata Ferry. Terima kasih telah menonton!